Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube bank dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi youtube tidak bisa dibuka seperti ini tulisannya ada masalah saat login ke akun google jadi youtube nya ada tulisan seperti ini ada masalah saat login ke akun login jadi kita masuk seperti ini itu tidak bisa, ada tidak dapat login coba hapus seperti itu misalnya kita buka ini ada tulisan seperti ini tidak dapat login coba hapus dan tambahkan kembali akun anda di perangkat ini kita masukkan masih tidak bisa ini solusinya ada dua macam yang paling pertama adalah yang pertama kita menghapus untuk aplikasi youtube nya kemudian kita install ulang jadi kita masuk ke pengaturan kita hapus aplikasi youtube nya kemudian kita download ulang untuk aplikasi youtube di playstore seperti itu jadi cara yang pertama seperti itu untuk cara kedua ini tanpa kita install kita hapus jadi secara ini cukup gampang kalau misalnya ada masalah saat login ke akun google jadi kita tidak bisa masuk ke akun google seperti itu ini tanpa install ulang ini akibat daripada terlalu banyak akun gmail yang kita masukkan di akun youtube jadi di youtube ini kita masukkan gmail yang terlalu banyak sehingga melampaui batas ataupun maksimum daripada youtube di handphone kita ini biasanya terjadi di Xiaomi kalau untuk handphone lain seperti Samsung ini tidak bisa kita tambahkan akun gmail baru di akun youtube jadi tidak bisa seperti itu jadi dia minta nomor telepon kalau intalnya di handphone Samsung tapi kalau untuk di Xiaomi dia tetap bisa tidak minta nomor telepon tetap bisa dibikin tapi dia seperti ini maksimum katanya tidak bisa jadi kita harus hapus nah ini kita langsung caranya adalah kita cara yang kedua cara yang pertama tadi adalah menghapus aplikasi youtube kemudian kita download ulang di playstore jadi menghapusnya di pengaturan pengaturan aplikasi kemudian kita cari aplikasi youtube kemudian kita uninstall seperti itu kemudian kita download ulang di playstore seperti itu caranya seperti kita download biasa di playstore jadi kita cari download seperti itu ini cara yang kedua ada tanpa install tanpa hapus jadi pertama kita tetap bisa masuk ke setelan sama secara seperti itu kemudian kita cari untuk aplikasi aplikasi kemudian kelola aplikasi ini di Samsung ini hampir sama semua kita tunggu sampai ada nah seperti ini kita cari kemudian kita cari youtube seperti itu nah youtube biasanya kalau kita ini kita buka kita uninstall seperti itu tapi ini kita tidak untuk hapus data uninstall pembaruan misalnya ini uninstall pembaruan hapus data kemudian paksa berhenti nah yang kita pilih adalah hapus data jadi seperti itu jadi kita tidak untuk uninstall kita hanya pilih hapus data seperti ini hapus data kemudian hapus semua data saja oke semua data aplikasi termasuk berkas setelan akun basis data dan chat akan dihapus secara permanen nah ini ada penghapusan data itu termasuk semua data aplikasi termasuk berkas setelan akun basis data dan chat ataupun sampah di secara permanen ini tadi tidak bisa dibuka karena akun terlalu banyak ini ini termasuk di penghapusan akun seperti itu kita bikin oke saja nah semua data akan terhapus kita tunggu saja sampai selesai ini sudah selesai kita kembali saja nah kita coba cek kelola aplikasi kita cari youtube ini tidak nah ini masih ada tadi 400an untuk datanya baru-baru ini hanya ini sekarang tinggal 1,126 MB jadi separoh daripada yang tadi tulisannya 400 MB hampir 1,5 GB ini sekarang sudah berkurang 1,4 126 MB seperti itu jadi sudah terhapus untuk data dan sampahnya jadi kita kembali kemudian kita masuk lagi ke youtube kita tes ini tidak lagi minta ini langsung kembali ke seperti ini nah ini sudah masuk jadi tidak lagi ada tampilan akun anda sudah di aktifkan seperti itu jadi ini sudah kembali normal jadi sudah terhapus untuk semua setelan tadi jadi tinggal kita isi saja misalnya akunnya seperti itu kita tambah nah ini terlalu banyak untuk menambah akun jadi setelnya sudah error jadi sampahnya terlalu banyak jadi caranya adalah cara yang kedua tadi ada menghapus data saja jadi tidak untuk download ataupun menghapus semua aplikasi seperti ini jadi ini bisa untuk buka youtube lagi seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat akibat terlalu banyak akun google yang masuk nah ini ada masalah login ini tidak apa-apa karena ini akibat terlalu banyak gmail jadi kita hapus saja yang mana yang penting seperti itu ini tidak apa-apa muncul tadi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar kemudian bisa bermanfaat bisa di like saja di share seperti itu mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita salam sukses